Luhut Binsar Panjaitan yang adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membeberkan isi dari pertemuan antara dirinya bersama dengan Ketua DPR Ri Puan Maharani. Pertemuan empat mata antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut diketahui terjadi pada akhir pekan lalu Minggu, tanggal 24 September tahun 2023, sebagaimana terlihat pada unggahan akun Instagram at Puan Maharani Ri. Luhut pun membeberkan bahwa pertemuan mereka berdua tersebut membahas banyak hal. Luhut mengakui bahwa salah satunya terkait permintaan pendapat dari Puan Maharani terhadap dirinya terkait peta politik Pilpres 2024 mendatang. Jadi kita bicara banyak ya, bagaimana peta semua ini dan beliau meminta beberapa pendapat-pendapat dari saya. Ya saya berikan, ucap Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Luhut pun kemudian membantah bahwa adanya isu yang beredar pertemuan itu terkait upaya Puan Maharani untuk melobi dirinya agar mendorong Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2024 mendatang. Tapi ia meminta pertanyaan detail ditanyakan ke Puan. Ah enggak juga, PDIP ajak Golkar gabung koalisi, enggak ada urusannya. Sambung Luhut. Dalam unggahan Instagram Puan Maharani menyebutkan bahwa pertemuan dirinya dengan Luhut tersebut memang membahas persoalan pemilu 2024 mendatang. Namun dia enggan mendetailkan isi dari pembicaraannya dengan Luhut Binsar Panjaitan. Pada unggahannya, Puan juga hanya melampirkan foto dirinya tengah memegang setoples rempeyek di atas meja bundar kecil berwarna putih dengan Luhut. Ini bukan lagi rebutan rempeyek lo ya. Ini bersama Opung Luhut lagi bersemangat ngomongin pemilu. Eh, rempeyek maksudnya, kata Puan. Terima kasih.